Intro Takdir cinta yang kupilih episode terbaru yang akan tayang nanti malam semakin membuat para penggemar merasa terbawa dalam unek-unek penonton setia Jeffrey dan Miss Novia Takdir cinta yang kupilih kali ini semakin seru karena Jeffrey rela masuk penjara agar Novia mau memaafkannya Pada takdir cinta yang kupilih sebelumnya, Arjuna menyuruh Dimas dan anak buahnya untuk menahan Jeffrey agar Jeffrey tidak ikut konferensi pers Rencana Jeffrey untuk membongkar rahasia 19 tahun lalu dengan membuat surat pernyataan di media sosialnya gagal Sebab Arjuna telah menyuruh orang untuk membobol akun media sosial Jeffrey dan mengunggah sebuah surat pernyataan palsu Selanjutnya, setelah Jeffrey lama menunggu kedatangan Novia, akhirnya Novia datang juga Melihat kehadiran Jeffrey, Novia langsung memasang wajah Masam ke Jeffrey lalu Jeffrey meminta waktu untuk menjelaskan semuanya ke Novia Jeffrey yakin kalau Novia pasti telah melihat tontonan konferensi pers yang dilakukan oleh Arjuna tadi pagi Jeffrey juga yakin Novia telah membaca surat pernyataan yang ada di status livelligram Jeffrey Padahal bukan unggahan Jeffrey Jeffrey bersumpah demi Tuhan kalau ia sama sekali tidak mengetahui tentang konferensi pers yang digelar oleh Arjuna tersebut Jeffrey berusaha untuk meyakinkan Novia kalau yang dikatakannya adalah serius dan Jeffrey yakin jika semua hal yang terjadi adalah konspirasi Arjuna Kemudian, Jeffrey juga menjelaskan kalau Arjuna telah membuatnya pingsan sehingga Jeffrey tidak bisa hadir ke acara konferensi pers Bukannya menerima pernyataan Jeffrey, Novia malah bilang kalau ia sudah lelah dengan semua yang dilakukan oleh Jeffrey dan keluarganya Jeffrey bilang kalau yang dikatakannya adalah kebenaran, bukan sandiwara Namun, Novia masih tidak mau percaya semua penjelasan Jeffrey Jeffrey bertanya apa yang harus ia lakukan agar Novia mau mempercayainya Apakah Jeffrey harus menyerahkan dirinya ke kantor polisi Lalu, Jeffrey menarik tangan Novia agar mereka berdua bisa ke kantor polisi bersama-sama Tapi Novia lagi-lagi menolaknya Bagi Novia, meski Jeffrey telah mengaku dan pergi ke kantor polisi Tapi itu tidak akan mengubah keadaan dan mengembalikan ayah Novia Novia balik bertanya ke Jeffrey apa yang sebenarnya diinginkan oleh Jeffrey Jika Jeffrey berharap Novia akan mencintai Jeffrey seperti dulu, itu tidak mungkin Novia tidak mau menikahi orang yang telah membohonginya selama belasan tahun Karena itulah Novia akan tetap mengajukan pembatalan pernikahan Novia menegaskan kalau ia sudah tidak mau berhubungan dengan Jeffrey dan keluarganya Yang dengan mudahnya membeli nyawa orang lain Lantas, Novia pergi tanpa berpamitan dengan Jeffrey Sebenarnya ia pun berat meninggalkan Jeffrey namun ini sudah menjadi keputusannya Ia pun telah resign dari pekerjaannya sebagai guru Jeffrey datang ke rumah namun sudah tidak ada siapapun Saat di perjalanan rupanya Novia ditodong pencopet Ini membuatnya merasa tersudut karena ia hanya seorang diri Jeffrey yang sedang sendiri mendapat firasat bahwa Novia sedang dalam bahaya Sementara itu, Kak Arjuna telah memberi peringatan untuk Miranti Ia membuat mobil Miranti rusak dan berpotensi kecelakaan Pak Arjuna bahkan langsung mengatakan pada Miranti bahwa ini hanya peringatan awal Sebelumnya, Jeffrey datang menemui Novia untuk menjelaskan segala sesuatunya Jeffrey bilang bahwa ia sama sekali tidak ada kaitannya dengan konferensi pers Ia dibuat pingsan dan surat pernyataan itu bukan Jeffrey yang membuat Pak Arjuna menghak semua akun sosial media Jeffrey untuk melancarkan aksinya Novia tidak peduli dengan alasan Jeffrey karena ia bilang sudah capek dengan drama keluarga Jeffrey Penjelasan apapun yang Jeffrey kasih ke Novia sulit rasanya untuk diterima Meski Jeffrey memohon, Novia sudah terlanjur lelah Novia menyinggung bagaimana keluarga Jeffrey mengatur segala hal untuk kebaikan keluarganya Jeffrey kembali memohon agar Novia bisa percaya lagi padanya Jeffrey berani dipolisikan atas kesalahannya 19 tahun lalu Tapi Novia bilang walaupun Jeffrey di penjara, itu tidak akan mengubah apapun Bu Esti mendengar keributan di luar dan membiarkan terlebih dahulu Saksikan takdir cinta yang kupilih malam ini di SCTV Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Minin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di segmen berikutnya Yuk, bye-bye Sampai jumpa di segala perhatiannya 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 Sampai jumpa di segala perhatiannya